Pemirsa sejumlah ASN di lingkup PMK Moro Jambi memilih pensiun dini di tahun 2023 ini. Mereka yang mengajukan pensiun dini tersebut beralasan karena akan bergabung dengan partai politik. Jelang pemilihan legislatif atau Pilek yang akan digelar pada Februari 2024 mendatang. Sejumlah peratur si pendegara atau ASN di pemberitahan kebupaten Moro Jambi mengajukan pensiun dini. Mereka yang mengajukan pensiun dini tersebut dengan alasan ingin mengikuti pemilihan legislatif 2024 mendatang. Dari catatan badan kepegawaian daerah Moro Jambi, dari tiga orang yang mengajukan pensiun dini, dua di antaranya ingin bergabung dalam partai politik dan satu orang lainnya alasan sakit. Terhitung bulan Mei 2023 ini, mereka sudah tidak aktif lagi sebagai apartur sipil negara. Dia mengajukan kan di awal, di awal Maret. Sudah selesai. Ada yang terhitung Februari, ada juga yang terhitung di Mei. Yang di Mei itu ada tiga orang. Tiga orang, dengan alasan? Dengan alasan yang satu ikut partai politik, yang dua ikut partai politik, yang satu sakit. Pensiun dini untuk ASN itu dalam aturannya usia 50, masa kerja 20. Dua-duanya harus terpenuhi. Aparatur sipil negara yang pensiun dini tersebut ada yang duduk di jabatan strategis, yakni Esron 3. Diketahui berdasarkan tahapan daftar-pendaftaran pencalonan legislatif, yakni hingga tanggal 14 Mei.